Untuk penjelasan PTKP Penghasilan tidak kena pajak Dan persentase Dari BPH21 per tahun Baik untuk karyawan yang memiliki NBPP Maupun yang tidak memiliki NBPP Akan lebih mudah Saya jelaskan dalam bentuk Ini adalah penggambaran dari Data PTKP pendapatan tidak kena pajak Sesuai status karyawan Atau pegawai Kemudian dibawahnya Adalah data persentase BPH21 per tahun Untuk karyawan atau pegawai Yang memiliki NBPP Contoh kasusnya Dari inputan di atas Contoh Karyawan dengan status M0 Memiliki gaji bersih Atau penghasilan bersih Yang dilaporkan sebesar 11 juta Ini yang dilaporkan ke pajak ya 11 juta ini kalau di aplikasi itu Hasil dari perhitungan ini ya Ini untuk pegawai tetap Atau dari perhitungan ini Untuk pegawai tidak tetap Maka perhitungannya sebagai berikut PTKP atau pendapatan tidak kena pajak Status M0 Itu ini ya M0 Sebesar 58.500.000 M0 itu menikah Belum atau tidak memiliki anak Kemudian gaji bersih Setahun kan Yang dilaporkan ke pajak kan Yang dilaporkan ke pajak Itu 11 juta Disahun kan Dikali 12 PKP Atau pendapatan kena pajak Disahun kan Sama dengan 132 juta Dikurangi dengan 58.500.000 Sama dengan 73.500.000 Gambarkan seperti ini ya Ini berarti kalau 73.500.000 Ini berarti masuk 2 level Level pertama Kemudian Misalnya ini masuk ke level kedua ini ya Berarti perhitungannya seperti ini Untuk yang level pertama Berarti 50 juta 50 jutanya Dikali 5% Ini ya Dikali 5% Sama dengan 2 juta 500.000 Untuk sisanya 23.500.000 Itu masuk level 2 Dikali 15% Ini kan Ya Sama dengan 3 juta 525.000 PPH 21 Setahun Sama dengan Sebelah kan semua ya 2 juta 500.000 Ditambah 3 juta 525.000 Sama dengan 6 juta 25.000 Ini untuk setahun Untuk PPH 21 Bulan Ini Maka Dikali 12 Eh dibagi Maka Maka dibagi 12 Untuk bulan yang Kesangkutan Jadi 6 juta 25.000 Dibagi 12 Sama dengan PPH 21 Bulan ini Adalah 502.083 Rupiah Ini sudah Hasil akhirnya ya 502.083 Kemudian berikutnya Adalah Ini Data Persentase PPH 21 Pertahun Untuk karyawan Atau pegawai Yang tidak Memiliki NBWP Rang gajinya Sama Level-levelnya ya Yang Membedakan Adalah Persentase Yang dikenakan Ini untuk Yang tidak Memiliki NBWP Ini Untuk Yang memiliki NBWP Yang tidak Memiliki NBWP Memiliki Persentase Yang lebih Besar Contoh Kasusnya Sama Persis Karyawan Dengan Status M0 Memiliki Gaji Bersih Atau penghasilan Bersih Yang dilaporkan Kepajak Sebesar 11 juta Maka Perhitungannya Sebagai berikut PTKP Atau Pendapatan Tidak Kena Pajak Status M0 Sama Dengan 58 Juta 500 Ribu Rupiah Gaji Bersih Disetahunkan Adalah 11 juta Kali 12 Sama Dengan 132 Juta PKP PKP Atau pendapatan Kena Pajak Sama Dengan 132 Juta Dikurangi 58 Juta 500 Ribu Sama Dengan 73 Juta 500 Ribu Berarti Dua level Sama Seperti Jadi ya Karena Memang Untuk Contoh Kasusnya Saya Samakan 50 Juta Pertama Dikali 6% Ini ya Sesuai Data ini ya Level Pertama Jadi 50 Juta Dikali 6% Sama Dengan 3 juta Sisanya 23 Juta 500 Ribu Itu Masuk Ke Level 2 Dikenakan Pajak 18 Persen Jadi 23 Juta 500 Ribu Kali 18 Persen Sama Dengan 4 Juta 230 Ribu Maka PPH 21 Setahun Sama Dengan 3 Juta Ditambahkan 4 Juta 230 Ribu Sama Dengan 7 Juta 230 Ribu Ini Untuk Setahun Ya Ini Untuk Setahun Hasilnya Bulan Ini BPH Untuk Bulan Ini Maka Dibagi 12 7 Juta 230 Ribu Dibagi 12 Sama Dengan 600 Sama Dengan 602 500 Rupiah Ini Sudah Pajak Untuk Bulan Ini Jadi Ada Perbedaan Yang Yang Tadi Untuk Karyawan Yang memiliki NBWP Pasetnya 502 1083 Rupiah Kalau Kalau tidak memiliki NBWP Karena Pajaknya 602 500 Rupiah Ini Penggambaran Contoh Untuk Biar Memudahkan Penerapannya Nanti Di Penjelasan Seperti apa Perhitungan Di dalamnya Selanjutnya Selanjutnya Untuk Membedakan Antara Karyawan Yang memiliki NBWP Dan Karyawan Yang tidak Memiliki NBWP Itu Ada Di Pemkaryawan Profil Di Tab Penggajian Ini Ada Kolom NBWP Apabila Kita Isi Kolom Ini Maka Itu Dianggap Dia Memiliki NBWP Kalau Dia tidak Memiliki NBWP Berarti Cukup Dikosongi Saja Contoh Saja Jadi Tahu Tadi Untuk Membedakan Mana Karyawan Yang Memiliki NBWP Dan Karyawan Yang Tidak Memiliki NBWP Itu Ada Di Detail Karyawan Tab Penggajian Kemudian Berikutnya Ini Ada NBWP Pemotong PPH21 Perusahaan Atau Intansi Nama Pemotong Perusahaan Atau Intansi Dan NBWP Pemotong PPH21 Yang Menandatangani Dan Nama Pemotong PPH21 Yang Menandatangani Jadi Ini Kebutuhannya Untuk Nanti Saat Di Cetak Di Cetak Pemotong PPH21 Akan Muncul Sesuai Yang Kita Inputkan Disini Contoh Saja Subtab Seat Berikutnya Dari Dari Menu Addon PPH21 Adalah Cetak Bukti Potong PPH21 A1 Ini Untuk Begabat Tetap Dan Ini Sifatnya Per tahun Dalam Satu Tahun Jadi Karena Sifatnya Cetaknya Per tahun Maka Disini Ada Tahun Cetak Bukti Potong PPH21 A1 Disini Kita Bisa Memilih Tahun Berapa Ini Tinggal Kita Tampilkan Nanti Datanya Akan Muncul Kemudian Kita Klik Cetak Nanti Sekarang Ini Datanya Belum Ada Proses Kebengajian Belum Ada Nanti Bukti Cetaknya Seperti Ini Saat Kita Klik Ini Apabila Ini Ada Datanya Ini Akan Muncul Seperti Ini Contoh Saja Seperti Ini Pemotong Yang Atas Ini Perusahaan Pemotongnya Nama Pemotong Ini Untuk Intansi Atau Perusahaan Yang Bawah Ini Adalah PNBWP Dan Nama Pemotong Yang Menanda Tanah Ini Disini Seperti Ini Contohnya Sudah Langsung Cetak Sudah Seperti Ini Kemudian Berikutnya Adalah Menu Nominal PPH 21 Cara Penggunaannya Sama Persis Dengan Menu Nominal Nominal Gaji Gaji Karyawan Ini Sama Persis Jadi Kita Tinggal Export Dulu Data Ini Ke File Excel Kemudian Dari File Excel Itu Kita Masukkan Nominal Nominalnya Baru Selanjutnya Kita Import Lagi Ini Ada Dua Subtab Yang Ini Perhitungan PPH 21 Untuk Pegawai Tetap Yang Ini Inputan Untuk Pegawai Tidak Tetap Akan Tetapi Keduanya Memiliki Cara Yang Sama Store Simpan Ke Excel Kemudian Masukkan Nominal Simpan File Kemudian Import Kembali Caranya Seperti Ini Dibaca Dulu Penjelasannya Nah Ini Tinggal Kita Masukkan Masukkan Saja Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Tinggal Kita Simpan Kemudian Setelah Itu Kita Import Keterangannya Dibaca Dulu Simpan Nah Seperti Ini Itu Contoh Penggunaannya Seperti Itu Ini Sangat Simple Akan Tetapi Sangat Sangat Flexible Jadi Perusahaan Memiliki Banyak Pilihan Penerapannya Sangat Simple Dan Sangat Mudah Untuk Dipahami Itu Ini Untuk Ini Sama Saja Sama Persis Caranya Kemudian Menu Berikutnya Adalah Video Tutorial Untuk Video Tutorial Ini Tinggal Kita Klik Nanti Akan Diarahkan Kita Ke Website Untuk Melihat Video Tutorial Ini Sudah Jelas Disini Nanti Videonya Sudah Jelas Secara Semua Penggunaan Disini Dijelaskan Semua Di List Video Tutorial Ini Jadi Kita Sangat Mudah Untuk Mempelajari Sangat Simple Untuk Mempelajari Aplikasi Pengajian Dari Indus Port One Ini